Kita menghubungi. Polisi menangkap pelaku kejahatan seksual terhadap remaja 14 tahun di lingkungan ruang publik terpadu Rama Anak di Meruya Utara, Jakarta Barat. Ironis, pelaku ternyata pegawai honorer, pengelora RP Tram Meruya Utara yang telah bekerja selama 5 tahun. Hasil penyelidikan, aksi pelaku diketahui dilakukan terhadap korban dengan iming-iming memberi uang. Jadi berdasarkan pemeriksaan, korban mengaku bahwasannya telah dilakukan tindakan kriminal ini oleh pelaku sebanyak 20 kali. Selain menahan pelaku, petugas juga memeriksa sejumlah saksi dan menyita barang bukti handphone pelaku yang digunakan untuk berkomunikasi dengan korban. Polisi masih menggali keterangan pelaku untuk mencari dugaan korban lainnya. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam lebih dari 5 tahun penjara. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.